perumahannya adalah jadi mereka tetap pakai konsep terus di atasnya ada permainan yang spesial dari perumahan ini adalah karena konsep yang mereka full furnished jadi sudah ada, nah ukurannya sendiri teman-teman ini sekitar, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari gambar Halo teman-teman semua, selamat siang ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Mura SBY, kali ini kita jalan-jalan lagi masih di Surabaya Timur, tepatnya di Sukolilo teman-teman ya kalau teman-teman tahu daerah KUT, daerah ITS, ya kita lagi ada di daerah sana yaitu di daerah Sukolilo teman-teman nama perumahannya adalah Sukolilo Dian Regensi, ya cukup terkenal buat masyarakat Surabaya Timur nah sekarang lagi dibuka 1 unit aja teman-teman ini ukurannya 5x12 dan full furnished, oke sebelum kita cek ke dalam, jadi kita mau bicara dulu masalah lokasinya, aksesnya, jadi deket kemana aja ya pasti deket ke Galaxy Mall teman-teman ya ke Mer itu cuma sekitar 10 menitan aja terus di depan rumahan ini, bakal dibangun jalan OR, jadi 0 km jalan OR aksesnya mulai dari Surabaya Timur sampai ke lingkar timur teman-teman selain itu juga banyak banget kampus disini teman-teman, ada ITS, ada Hang Tua terus ada UKDC di Mer jadi benar-benar deket, sekolah-sekolah pun SMA, SMP pun juga banyak disini terus juga ada rumah sakit deket juga ya terus ada Mall, selain Galaxy Mall tadi ada S-Coast Center juga oke, nah untuk roh jalannya teman-teman ini sekitar 8 meteran gitu ya jadi bisa untuk buang kapi bisa untuk motor juga masih longgar terus untuk konsep rumahnya sendiri teman-teman ini gak pake pager jadi non-pager biar keliatan lebih luas lagi gitu ya terus kalau kita lihat disekitar sini instalasi listriknya teman-teman ini underground ya jadi benar-benar keliatan rapi dan asli oke, nah kita bahas dulu teman-teman fasad depannya jadi mereka tetep pake konsep minimalis ya gak neko-neko pake warna abu-abu terus diatasnya ada permainan granit juga yang menambah kesan mewah gitu ya untuk fasad bawahnya mereka pake warna abu-abu muda dengan tali air yang ukurannya cukup lebar gitu teman-teman ya jadi kontrasnya keliatan antara kotak-kotak satu dengan kotak-kotak yang lain oke, yuk kita masuk ke sebelah sini ini adalah area carport teman-teman area carport ini dan area rumah dari jalan naik sekitar 30-40 cm gitu ya dan sudah puffing-in semua teman-teman jadi oke terus untuk carport sendiri bisa dipake untuk satu mobil dan beberapa motor masih bisa gitu ya karena ukurannya lumayan 5x12 kalau misalkan gak ada taman dan gak ada area transisi ini mungkin bisa dipake dua mobil tapi karena kepotong taman tadi jadi bisa pake satu mobil terus ini ada tandon air ada sanyo di sebelah sana sudah disedakan ya nah yang spesial dari perumahan ini adalah mereka pake taman teman-teman ini dua rumah di jaring satu jadi keliatannya tamannya besar gitu ya tapi harusnya ini jadi dua gitu ya satu-satu tapi digabung jadi tamannya keliatan besar terus kita masuk ke sebelah sini ini ada area transisi ya lumayan oke jadi gak biasa kayak biasa naiknya cuma satu kali nah ini dua kali jadi nambah kesan mewahnya apalagi mereka pake granit yang ukurannya 60-60 dan kesannya batu alam gitu ya oke banget yuk sekarang kita cek masuk ke dalam oke silahkan masuk teman-teman sekarang kita lagi ada di area living roomnya ya area living room ruang keluarga ruang tamu jadi satu disini gitu ya nah karena konsepnya mereka full furnished jadi sudah ada furniturenya disini teman-teman ya bisa kita lihat sudah ada backdrop untuk ruang tamunya meskipun gak full tapi ini lumayan teman-teman mereka pake HPL yang aksennya kayu jadi kalau kita masuk ke dalam Scandinavian juga dapet terus selain itu mereka juga pake warna hitam ya jadi kalau dari luar keliatan minimalis dalam lebih ke industrial juga karena pinggir-pinggirnya binggai-binggainya mereka juga pake warna hitam oke nah ukurannya sendiri teman-teman ini sekitar 3,5 meter kali kan di fullkan ya jadi 5 meter gitu dan gak ada sekat apapun mungkin sekatnya cuma ini nah ini adalah sekat ke kamar mandi nanti jadi kamar mandi dan area tangganya gak keliatan gitu ya nah kita menuju ke ruang makan ya ini gak bisa dibuka dulu teman-teman gak bisa kita lihat ya tapi kemungkinan modelnya sama seperti sofa ini warnanya coklat untuk furniturenya mereka di dalam ini main warna coklat dan hitam putih gitu ya jadi gak neko-neko untuk kusennya pun mereka juga pake warna putih terus furniturenya juga warna yang sama tadi ya coklat-coklat muda gitu nah mereka disini juga pake backdrop teman-teman backdrop ruang makan jadi sebenarnya kalau kita lihat dari gambar promonya disini bakal disediakan kaca tapi untuk saat ini yang tersedia hanya HPL-nya saja di depan meja makan ini teman-teman ini ada jendela yang bisa dibuka gitu ya jadi meskipun ukurannya compact tapi tetap dapet sirkulasi udara yang oke dari depan dan belakang depannya wes besar gitu ya bisa dari pintu ini juga ada jendela yang bisa dibuka nah waktu makan pun kita juga gak sumuk kalau misalkan butuh angin gitu ya tapi tenang aja kalau teman-teman mungkin gak suka sama angin luar teman-teman bisa pasang AC disini ya karena sudah ada instalasinya sudah nyambung semua jadi gak perlu kita repot-repot untuk dododo-dodo lagi gitu ya nah kita masuk karya dapur teman-teman sudah free juga kitchen set karena full furnished gitu ya ada kabinet atas dan kabinet bawah mungkin akan lebih kelihatan besar lagi ketika perabotan atau furniture ini di fullkan sampai atas gitu ya jadi memang mata kita biasanya langsung tinggi gitu ya gak pendek oke nah ada kabinet atas kabinet bawah ada sink ada keran juga terus back splashnya ini juga kekinian teman-teman pakai mozaik-mozaik gitu ya meditran terus bufetnya pun juga ada banyak macamnya ada yang vertikal gitu ya ada yang untuk LPG juga sebelah sini oke terus dalam sini juga ada nah jadi variatif teman-teman oke nah yang jadi sudah jelasin tadi teman-teman ada partisi di belakang partisi ini ada kamar mandi dan juga ada gudang mini yang dibuat dari kabinet bawah tangga gitu mereka pakai HPL yang sama juga seperti backdrop-backdrop yang lain ukurannya lumayan oke bisa sekitar 1 meteran 1 meter x 125 mungkin ya gak sampai 1,5 jadi oke buat nyaman barang-barang yang agak besar masih bisa teman-teman oke kamar mandinya ini kamar mandinya di lantai 1 dindingnya sudah di granit ya di granit bawahnya abu-abu juga tapi yang bawah lebih kasar dan lebih gelap gitu ya warnanya untuk pintunya aluminium cukup oke ya jadi gak plastik terus ada shower ada closet duduk disini gak ada washtub jadi kalau mau cuci tangan di kerang yang ada di kitchen set tadi dan di rumah ini teman-teman ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi kalau kita sudah lihat barusan ada 1 kamar mandi satunya lagi ada di atas dan 2 kamar tidur gitu ya tapi sebelum kita ke atas di belakang sini masih ada risa tanah teman-teman ya nah ini kita kendala kunci jadi gak bisa masuk ke sana jadi tanah di belakang ini teman-teman ini ukurannya sekitar 5 meter x 2 meteran gitu ya bisa dipakai untuk gudang bikin ruangan lagi atau mau dipakai untuk tempat jemuran bisa service area atau mau dipakai tempat untuk taman pun juga bisa jadi memang spacenya masih luas kalau misalkan disini gak mau dapur dapurnya di pindah luar pun juga bisa gitu ya jadi masih opsional dan sesuai sama kebutuhannya teman-teman oke nah sekarang kita coba cek lantai 2 nya ini adalah area tangganya teman-teman cukup untuk 1 orang gitu ya jadi naiknya kita gak bisa berbarengan gitu ya nah di depan tangga ini ada kamar mandi yang dipakai untuk 2 kamar tidur di atas ini granitnya sama, fasilitasnya sama semua speknya sama kayak kamar mandi bawah ya pinggir-pinggirnya sudah digranit warna wabu muda bawahnya sudah granit juga abu putua lebih kasar ada klose duduk ada shower ya ada keran juga dan juga ada tempatan untuk sabun nah di depan sini kita tambahan karena ada space kosong dipakai untuk washtuffle gitu ya nah kebetulan di belakang sini teman-teman ini juga disediakan jendela yang bisa dibuka jadi anginnya bisa masuk dari belakang sini gitu ya ini oke nah rumah ini hadap ke utara teman-teman jadi gak panas gitu ya selain selatan timur nah baru utara banyak dicari orang oke disini ada 2 kamar ya kita coba ke kamar yang kecil dulu oke kamar ini bisa dipakai untuk kamar anak kamar untuk kemaja bisa kamar umum juga oke gitu ya ukurannya lumayan ini sekitar 2,5 meter kali 3 meter tapi sampai ke belakang sana ya jadi di belakang sini kayak letter L gitu isinya lemari teman-teman jadi mungkin karena yang di area sebelah sini tidak terlalu besar makanya kasurnya dipakai kasur single gitu ya karena full furnish juga sudah disediakan furniture yang setuai sama konsep dari bawah ke atas gitu ya mereka pakai HPL kayu kayak gini sudah ada kursinya juga kursinya pun bakal kayak rotang dianyam gitu ya terus sudah ada kasurnya juga ranjangnya backdrop TV pun juga sudah ada jadi aman tinggal kita tambah selam buah aja dan instalasi AC-nya pun juga sudah ada teman-teman jadi tinggal masang gitu ya terus untuk pintunya mereka juga pakai pintu multi-plag kayak gini dilapisi HPL tetap pakai motif kayu ya dari bawah sampai atas oke nah disebelah kamar ini ini ada kamar utama yang ukurannya besar banget gitu ya untuk ruangan di rumah ini karena ukurannya 5x12 jadi untuk kamar ini pun ini sekitar 2,5 meter kalikan 4 meteran teman-teman jadi lumayan panjang gitu ya dan sudah ada furniture semua lemari ada tempat untuk make up ada backdrop TV ada ranjang pun juga ada gitu ya terus disebelah sana ada bufet kecil bisa untuk nyimpin barang nah di depan sini ini ada balkon teman-teman nah oke untuk rumah yang 5x12 gitu ya balkonnya menurutku cukup untuk kita mungkin cuma lihat ke depan tapi kalau untuk nongkrong atau kita mau ngobrol di sini masih kurang bisa teman-teman karena mungkin kalau kursi cukup untuk satu ya kalau ditutup baru bisa dua gitu ya jadi bisa kita usahakan lah kayak gitu terus untuk di depan sini ini nggak pakai rail besi tapi pakai kaca gitu ya jadi dari depan kelihatan minimalis jadi oke banget oke sedikit review teman-teman jadi kita lagi ada di Soekolilogian Regency 2 ukuran dari rumah ini 5x12 dua lantai bangunannya sekitar 69 meter persegi karbonnya bisa dipakai untuk suatu mobil dan juga ada beberapa spot untuk motor atau sepeda gitu ya terus kamarnya ada dua kamar peniapun juga ada dua dan di dalamnya full furnish teman-teman oke jadi kalau kita total-total bonusnya semuanya mulai dari biaya surat dan pajak dan furniture nya itu bisa sampai 150 juta nah harganya teman-teman ini 900 jutaan aja 900 jutaan lokasinya premium bagus di Surafaya Timur padat penduduk gitu ya rumahnya bakal ready di bulan Desember oke jadi bukan unit yang ready ini gitu ya kalau teman-teman butuh info lebih lengkap lebih detail lagi tentang rumah disini Soekolilogian Regency teman-teman langsung aja kotak jiri nomornya di bawah ini jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SPI supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus dan yang murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya oke thank you for watching and see you in the next video bye-bye selamat menikmati